Ada informasi penting terbaru kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Berikut ini adalah tarif resmi pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di bulan September tahun 2023 Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Dan kali ini kami akan memberikan informasi penting kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 Berikut ini adalah tarif resmi pembuatan surat izin mengemudi atau SIM di bulan September tahun 2023 Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Surat izin mengemudi atau SIM merupakan dokumen yang wajib harus dimiliki oleh para pengendara kendaraan bermotor yang akan melintas di jalan raya Dilansir dari polri.go.id ada beberapa persyaratan untuk membuat dan memperpanjang SIM yang harus dipenuhi agar permohonan bisa dijalankan dengan lancar baik untuk pembuatan maupun perpanjangan memiliki aturan yang berbeda Untuk membuat SIM seseorang harus melewati beberapa tahapan seperti ujian teori dan praktek Selain itu pemohon juga wajib membayarkan sejumlah biaya sesuai dengan aturan yang berlaku Dan berikut ini adalah beberapa tahapan atau persyaratan untuk membuat surat izin mengemudi atau SIM Yang pertama, teman-teman langsung datang ke Satpas dan membawa dokumen seperti KTP beserta foto kopiannya Kemudian yang kedua, ambil atau beli formulir pembuatan surat izin mengemudi Kemudian yang ketiga, bayar premi asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku Yang keempat, isi formulir permohonan kemudian serahkan kembali kepada petugas di loket yang tersedia Yang kelima, tunggu nama dipanggil oleh petugas Setelah dipanggil, pemohon akan diminta untuk melakukan ujian teori dan ujian praktek Kemudian yang keenam, pada ujian teori pemohon harus menjawab beberapa persyaratan seputar rambu-rambu lalu lintas Malka jalan serta peraturan bergendara Bila tidak lulus, maka pemohon diberi kesempatan mengulang setelah waktu 7 hari, 14 hari, dan 30 hari Kemudian yang ketujuh, pada ujian praktek, pemohon diwajibkan mengendarai kendaraan bermotor di lapangan terbuka milik satpas SIM Ujian praktek ini disesuaikan dengan jenis SIM yang akan dibuat Yang kedelapan, bila lulus, maka pemohon diminta menunggu kembali untuk foto dan pengambilan sidik jari Dan yang kesembilan, bila sudah selesai, maka pemohon tinggal menunggu SIM selesai dicetak Sementara untuk memperpanjang SIM, masyarakat harus melakukan tes kesehatan di tempat Sementara untuk memperpanjang SIM, masyarakat hanya harus melakukan tes kesehatan di tempat yang sudah disediakan Seperti di SIM keliling Dan itu biaya perpanjang pun secara umum jauh lebih murah Dan untuk persyaratan memperpanjang SIM adalah sebagai berikut Yang pertama, masyarakat melakukan pendaftaran di SIM keliling Kemudian yang kedua, mengisi formulir Lalu, kembalikan bersama sari dan KTP SIM asli hasil tes kesehatan dan psikologi Yang ketiga, menunggu antrean hingga dipanggil oleh petugas di sana Yang keempat, jika sudah disebut namanya bisa masuk ke dalam kendaraan petugas guna menjalani tes Dan yang kelima, terakhir Anda akan diminta untuk foto agar tampilan surat izin mengemudi jadi baru Dan berikut ini adalah biaya pembuatan SIM bulan September 2023 Sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2016 Berikut adalah daftar biaya pembuatan SIM 2023 Yang pertama, SIM A Rp120.000 Kemudian SIM B1 Rp120.000 SIM B2 Rp120.000 Kemudian SIM C Rp100.000 SIM C1 Rp100.000 SIM C2 Rp100.000 SIM D Rp50.000 SIM D1 Rp50.000 SIM Internasional Rp250.000 Dan untuk biaya perpanjangan SIM 2023 Untuk SIM A Rp80.000 SIM B1 Rp80.000 SIM B2 Rp80.000 SIM C Rp75.000 SIM C1 Rp75.000 SIM C2 Rp75.000 SIM D Rp30.000 SIM D1 Rp30.000 SIM Internasional Rp225.000 Selain biaya pokok pembuatan SIM yang tadi saya sebutkan Ada juga untuk biaya tambahan Perlu dicatat bahwa biaya pembuatan atau perpanjangan SIM yang sudah disebutkan Belum termasuk biaya tes psikologi Dilansir dari Digital Corlantas Pemohon dikenakan Rp37.500 untuk tes psikologi Sementara biaya tes pemeriksaan kesehatan atau Rikes Just Money mengikuti kebijakan tarif yang dipilih Jadi teman-teman semuanya untuk biaya kedokteran atau biaya dokter Dan psikologi berbeda ya apa di luar biaya pokok pembuatan SIM Jadi kadang di wilayah-wilayah tertentu berbeda-beda Untuk total untuk pembuatan SIM-nya Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!